Selasa siang, pemerintah Kabupaten Tanjaparat sambut kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kehadiran Wakil Menteri Pertanian Harvig Hasnul Kolbi ini disambut baik oleh Bupati Tanjaparat Anwar Sadat. Bupati berharap dengan adanya kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian menjadi angin segar bagi Kabupaten Tanjaparat, terutama untuk menaikkan harga dua komuniti pertanian seperti pinang dan kelapa dalang. Kehadiran Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia di Kabupaten Tanjaparat, kali ini dipusatkan di depan halaman Mahjid Syih Utsman Kuala Tunggal. Terlihat penyambutan dilakukan dengan tarian seka persiri, tanda kehormatan tamu agung dari pemerintah Kabupaten Tanjaparat, atas kehadiran Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta rompongan. Kehadiran Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harvig Hasnul Kolbi pada selasa siang di Kabupaten Tanjaparat ini dalam rangka kunjungan kerja. Selain itu, ada beberapa bantuan dari Kementerian Pertanian berupa pipit dan lainnya yang disalurkan dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Tanjaparat Anwar Sadat mengatakan, dengan adanya kunjungan kerja dari Wakil Menteri Republik Indonesia Harvig Hasnul Kolbi, ia selaku Bupati sangat bangga diri, sebab setidaknya ini sebagai langka dan curhatan dirinya terkait harga pinang dan kelapa dalam yang tak kunjung membaik. Karena hingga saat ini, harga pinang di tingkat petani masih murah, yakni di harga Rp3.000 per kilonya, dan harga kelapa dalam di harga Rp1.000 per kilonya. Bupati berharap setelah kehadiran Wakil Menteri Pertanian ini, setidaknya dapat membawa angin segar, sehingga harga dua komoditi tersebut dapat kembali normal, karena dua harga komoditi ini merupakan dua komoditi andalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kelapa dalam hanya berkisar Rp1.000 per bukti, sehingga makin keuntungan yang dikukai sangat kecil, sedangkan harga pinang kering hanya mampu dijual petani pada harga Rp3.000-Rp5.000 per kilo, di mana sebelumnya pernah mencapai di atas Rp20.000 per kilo. Saat ini, perhubungan akan memberikan motivasi dan semangat baru bagi kami, dalam rangka meningkatkan pengolahan dan pemapakan sumber daya alam. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvik Hasnul Kolpi, mengatakan, kunjungan kerja seperti ini merupakan agenda rutin dan sesuai arahan Presiden Jokowi, sehingga Kabupaten Tanjung Barat menjadi tempat kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian. Selain itu, ada beberapa bantuan untuk Kabupaten Tanjung Barat dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 ini, yakni benih padi hibrida 1.000 hektare, benih padi biofortifikasi nutrising 500 hektare, benih kacang kedelai 260,5 hektare, pompa air 4 unit, TR22 unit, dan handsprayer 5 unit. Pemerintah hadir lagi-lagi untuk berusaha memberikan masukan positif tentunya, juga memberikan penyuluhan, utamanya soal sekarang ini kita ada di Tanjung Jabung Barat, di Provinsi Jambi, kita ada di tengah-tengah kebun Kelapa Dalam, yang kita tahu beberapa waktu ini harganya cukup turun ekspor kita ini, utamanya ke Malaysia kalau dari sini. Nah, pemerintah tentu saja memberikan bantuan memitigasi permasalahan ini, karena daya beli di Malaysianya sendiri juga memang menurun.